Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Hardi Widianto Channel yang membahas mengenai perkembangan seputar dunia properti Kali ini bersama saya Tim WLN Indonesia Yang akan menemani teman-teman Untuk mereview desain kos 4 lantai 20 pintu Milik salah satu customer kami Yang berada di kota metropolitan Tepatnya yaitu di kota Surabaya Oke teman-teman kos ini Terdiri dari 4 lantai Dari lantai pertamanya yaitu full tempat parkir Kamar istirahat satpam Dan ruang tunggu Pada lantai 2 terdapat 10 pintu Kamar kos dengan kamar mandi Dalam masing-masing dan dapur bersama Pada bagian depan Pada lantai 3 terdapat 10 kamar kos Dengan kamar mandi dalam masing-masing Dan ruang santai pada bagian depan Pada lantai 4 yaitu Jemuran dengan atap terbuka Oke teman-teman Sambil lanjut nonton video ini Alangkah baiknya jika teman-teman Bantu dukung channel kami Dengan makhluk tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Dan jangan lupa Sertakan like, komen, dan share Agar video ini bermanfaat bagi kita semua Pada fasa didesain dengan secondary skin Dengan full roster Selain kesanan estetik dan cantik Hal ini juga dapat sebagai sirkulasi udara Agar tidak engap Apalagi di kota-kota metropolitan nih teman-teman Masuk kos hanya melati gerbang Dengan lantai yang pertama Yaitu full area parkir Yang dapat memuat banyak motor Dan beberapa mobil Selain area parkir Lantai 1 juga terdapat kamar istirahat satpam Dan ruang tunggu Yang juga merupakan fasilitas dari kos ini Lanjut kita ke lantai 2 Yang terdiri dari 10 kamar berhadapan Yang masing-masing terdapat kamar mandi dalam Juga terdapat dapur bersama Yang dilengkapi dengan kitten set Agar penghuni tetap betah nih teman-teman Selanjutnya adalah lantai 3 Yang sama dengan lantai 2 Hanya saja penempatan dapur diganti Menjadi tempat bersantai Sesama tetangga kamar teman-teman nih Berikut ini adalah desain dari salah satu kamar kos ini Dengan ukuran standar kamar-kamar kos pada umumnya Yang interiornya didesain secara cantik Dapat memuat hingga single bed Dan furniture-furniture lainnya Pada kamar mandi juga sudah dilengkapi Kloset duduk dan shower Lanjut kita ke lantai terakhir Yaitu lantai 4 Yang merupakan jemuran dengan atap terbuka Kos ini cocok untuk teman-teman mahasiswa Ataupun karyawan dan lain sebagainya Gak sabar kan nunggu pembangunannya gimana Pantau terus youtube dan sosial media kami Sekiranya cukup sekian video kita review kos kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton